Terima kasih. Cukup ke poskesmas atau hanya dirujuk ke rumah sakit gede seperti itu. Karena ya kalau saya rasa sih kalau orang miskin mah diratang sakit kayaknya itu seperti itu. Saya ngerasa di rumah sakit mah. Di RW Siaga, disini kan tempatnya banjir mbak. Banjir itu per lima tahun sekali. Itu kan daerah RT1, 9 sampai 5 itu banjir semuanya. Terpaksa saya sih harus bikin daftar umum. Saya yang masak, saya yang koordinasi semuanya, saya yang mengatur semuanya itu saya. Apa yang dibeli? Ini, 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 ini gitu loh. Semua barang-barang yang saya punya itu dibawa untuk membantu. Di sini masih banyak pernikahan yang memang belum waktunya. Dia nggak tahu bahwa anak-anak itu butuh ini, butuh ini, butuh ini. Karena dia sendiri masih anak-anak. Saya biasanya tanya, umur berapa kamu? Kok udah bawa bayi? Saya ibu suka bercanda sih ngomongin gini. Segini ibu, oke nggak apa-apa sekarang udah lahir. Punya adiknya lima tahun lagi ya. Biar kamu cukup matang terjadi ibu nantinya. Dengan adanya pandemi COVID ini, kita melihat bahwa keberlangsungan hidup masyarakat yang terpaksa harus kuarantin di rumah, nggak bisa keluar rumah, tidak bisa keluar event untuk beli makan. Itu membuat penting support system atau sistem pendukung yang ada di luar lingkungan masyarakat. Yang bersedia untuk memberikan waktu dan tenaganya dan pikirannya untuk memastikan agar mereka yang sedang sakit dan terpaksa harus di dalam rumah itu tetap bisa makan dan bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya. Siapa yang melakukan ini, ini adalah para kader. Terima kasih telah menonton! Hader itu adalah perpanjangan tangan dari kami. Perpanjangan tangan kami sebagai puskesmas kepada masyarakat. Kenapa? Karena kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa mereka. Karena mereka lebih dekat kepada masyarakat. Saya aktif di kader posyandu, itu dari tahun 1995. Itu di Jakarta. Setelah saya pindah kemari pada tahun 1999, saya sudah menjadi kader di sini sampai saat ini kurang lebih 20 sampai 30 tahun kali saya jadi kader. Kader posyandu, kader PKK, kader Jumantik, kader sosial. Sosial itu maksudnya di Maju Staling. Jumantik, kader putih. Ah, ya Bu, siap Bu, asal mau denger mereka curhat, gitu. Gitu, jadi, aduh. Ya, siap Bu, ya, centai. Jadi, rumahnya yang saya rasa jadi kader cawoma. Intinya kalau ada kegiatan kayak posyandu kayak gitu, ibu-ibunya nggak ada yang angkat-angkat tena, seperti itu. Saya jadi kader pertama saya diajak untuk bantu-bantu di posyandu itu, tahun berapa ya, saya pindah ke sini tuh tahun 2006. Sebelumnya saya tinggal di Cilandat. Mungkin sekitar, ya hampir, ya setelah pindah ke sini, satu tahun kemudian saya aktif, sampai sekarang. Tadinya bantu-bantu di posyandu, dan akhirnya terjun ke yang lain-lainnya juga, karena kita udah menyatukan sama kader-kader yang lain, gitu. Saya memang suka. Sebelumnya, sebelum pindah ke Depok, saya juga kader di Cilandat. Ya, nggak tahu suka aja, gitu. Saya suka dengan ibu-ibu yang tahu hak anak-anaknya. Kalau mungkin di posyandu itu kan anak-anak juga, untuk ibu-ibu biar tahu tumbuh kembang anaknya. Jadi, dia peduli dengan itu. Saya menyukai itu. Dan saya tuh suka banget kalau misalnya ibu-ibu itu, nanti anak-anaknya setelah sampai usianya mendekat, dari usia balita itu sampai lulus lah ya, kalau di balita itu. Anak-anaknya sehat, tumbuh kembangnya bagus. Itu saya senang aja. Bahwa saya senjata udah nggak bisa diceritain sih sesuka apa, gitu. Emang saya suka terjun di situ. Mereka strategis, kader kesehatan ini strategis karena satu jumlahnya, relatif lebih banyak daripada tenaga kesehatan yang ada, tapi juga perannya di mana mereka datang ke rumah-rumah. Sementara para petugas kesehatan biasanya lebih sering berada di dalam fasilitas kesehatan. Dan mereka lebih bisa menjangkau, berkomunikasi, bertukar pikiran dengan baik. Dan betul-betul memang tetangga jadinya. Karena seringkali kader kesehatan itu memang orang-orang yang sudah lama tinggal di dalam satu komunitas tertentu, dan akhirnya saling mengenal karena tetangga. Kader mah saya mah, kayak yang saya pikir mah sih, tangannya, tangan panjangnya buat ke masyarakat, buat bisa ngebantu gitu, apa-apa yang kira-kira di masyarakat ngebutuhin, kita bisa fasilitasi, bisa bantu lah seperti itu aja. Mungkin yang kalau seperti di ibu nih, bilang emang aib, nanti ada puskesos. Nah puskesos teh yang buat data-data penerima bantuan, nanti kasih informasi ya ke warga. Selalu semangat gitu dalam apapun juga, ringan tangan, suka menolong. Pokoknya kalau kegiatan tanpa aib, sepi. Ya lebih ngebantu ke fisik, mungkin ke tenaga gitu, saya mah gitu, seperti itu. Ada ODGJ, ngeanyar lewat gitu, gak pake baju, gak pake apa. Pahit, biaya ODGJ. Ibu kan ibu teh kader, ih banyak senaku ibu. Aduh, kemahanya cinta aja. Bawa baju aja, baju saya dirumah, ya gak kepake. Eh kadi, cinta. Oh, kalau ngeJG kemelaung, nggak sih aja gue, takut aja kok kuguna parah nyang. Udah siun ngerawat, ngemah. Temuin, dikenajak ngobrol, pake baju, sini. Jauhan, pake masker lah. Di rumah, anak-anak waktu di Bandung kemarin sebelum dibawa ke Subang, lagi sakit gitu. Aduh, kok saya telah, bah. Lebih mentengin dulu sih, ini sih di sisi lain, istri ngomel-ngomel gitu. Iya seneng, anak sakit kok seneng ngurusin orang dulu. Yaudahlah, yang penting saya kan orangnya gak bisa, ini harus beres dulu. Saya gak bisa lonceng ke sana, ini beresin dulu, udah beresin mah jong-jong. Saya beresin yang lain seperti itu. Semper dilema aja, ke rumah. Nah, keluarga sendiri di hari-hari keun. Nah, on sih yang didapat sama saya gitu. Walaupun ya, hanya ucapan hatu nungun gitu. Saya rasa itu udah, makasih mah nungun. Tapi wajar, saya juga manusia gitu ya. Aduh, kadang kalau penanganan saya tinggal pegang uang gitu. Enggak apa, kalau bahasa Sundanya keeng gitu. Nanti kalau gak punya uang berangkat. Yang penting, eh tenaga mah siap. Takut bisa gak ada bensin gitu. Kalau saya sih pengen setatu, yang kemarin saya katakan Sultarakan. Saya pengennya tuh, di kedepannya itu ada satu bantuan. Karena kemarin saya waktu masuk CD itu, yang untuk mencari lansia rentak itu. Banyak sekali saya dapeti orang yang stroke gitu ya. Yang gak mampu berjalan gitu. Ini kan susah sekali untuk kegiatan post window. Pengecekan agak susah saya gitu ya. Kita namanya orang tua ya, yang sudah lansia ya. Kita benar-benar diperhatikan gitu. Ayo opung kesini, opung kesini, opung paksin ini dulu. Opung timbang katanya. Tekanan darahnya sekarang katanya. Opung mau tes ini enggak? Apa namanya, tes. Kayak kolesterol, darah rendah. Itu apa namanya, diabetes. Diabetes mau gak opung? Oh, mau. Belang gitu. Tadi kan opung gak tau. Gedean gak bayar. Kamu katanya. Pertenggapun gak bayar. Katanya kok yang lansia sih. Katanya aduh puji Tuhan. Kalau begitu, kalau gak bayar. Pumila. Kalau dulu saya pikir. Kalau dulu saya masih ngurus anak saya balita ya. Kepo Siandu tuh. Tahu saya kader itu tugasnya cuman. Timbangan berat badan anak sekian. Terus perlu dikasih gisi apa dan apa. Kalau beliau kan enggak. Maksudnya orang sakit yang perlu ini. Kita coba ini bunyi kesini, kesini. Ke dina sosial lah apa. Alhamdulillah semuanya bisa lantar. Bisa terbantukan gitu. Bulan Juli itu kan pasiennya banyak ya. Dalam keadaan di puskesmas. Kalau boleh. Kita sih pengennya bendera putih. Tapi kan enggak bisa. Nah kader-kader itu membantu. Misalnya dalam keadaan sesak. Puskesmas kami kan tidak 24 jam. Nah mereka bisa tuh datang malam-malam. Misalnya melaporkan saturasi. Bisa juga melaporkan. Duh ada pasien ini. Ada ini ini. Jadi lebih cepat kami terima. Kalaupun memang pasien itu dibutuhkan. Kita bisa datang. Tetapi mereka lah yang pertama. Itu satu. Kemudian misalnya. Ada lagi misalnya oksigen. Oksigen. Kebayangkan waktu itu rumah sakit penuh kan. Dan masyarakat itu kan. Ada yang susah. Nah mereka menghubungi kita. Misalnya minjem oksigen. Mereka ambil mereka antar. Saya ucapkan banyak terima kasih. Atau berdasapannya pada hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini. Berdapat fitur. Dari ini. Misalnya orang yang mencatat. Sebagai catatan amal yang kita bersama. Kita akhiri. Bila kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apresiasi yang paling. Yang paling. Mengenai buat kita. Sebenarnya bukan apresiasi yang luar biasa gitu. Enggak. Saya tuh lebih suka. Kalau saat orang datang. Aduh makasih ya bu. Anakku akhirnya naik bulan ini. Karena ngikutin apa yang ibu sarankan. Itu tuh. Happy banget kita. Gitu. Rasanya kita nyampe banget nih. Dengan apa yang kita mau. Bukan dengan apresiasi yang berupa apalah. Enggak. Enggak. Jadi kita gak bisa menceritakan senangnya seperti apa. Saat. Anak yang sedang dalam pantuan kita. Akhirnya bisa berhasil. Gitu. Setahu saya apresiasi kepada kader ini masih sangat kecil. Kalau dilihat dari sudut keekonomian. Masih di bawah standar. Barangkali hal ini karena sifat pekerjaannya yang relawan tadi. Sebenarnya seharusnya. Walaupun relawan. Tapi dengan keahlian tertentu yang dibutuhkan. Harusnya apresiasi terhadap kader ini bisa ditingkatkan. Bisa ditambah. Sebagai pembanding. Kalau di Thailand misalnya. Seorang kader itu bisa menerima sekitar 400-500 ribu per bulan. Dan itu memang dia jadikan sebagai sebuah kerelawanan. Tapi yang juga menghasilkan dan ada manfaatnya. Di luar sudut keekonomian. Ada tadi tambahan pengetahuan. Pengetahuan untuk para kader ini sebenarnya harusnya seluas-luasnya. Tentang kesehatan masyarakat. Paling tidak kesehatan di komunitasnya. Kenapa? Karena dia bertemu dengan orang-orang itu hampir setiap hari. Dia tahu ibu yang sedang hamil yang mana. Anak yang baru lahir yang mana. Yang mungkin usia menjelang 2 tahun. Tapi tinggi badan dan berat badannya belum cukup dari rumah yang mana saja. Itu kader tahu. Hanya untuk itu saja. Sebenarnya dia harus sudah diberikan apresiasi lebih. Cuman yang saya pernah dapat bantuan itu dari Pemda. Dari Pemda itu berupa uang ya. Itu udah 4 kali saya terima kalau nggak salah ya. Rp1.750.000. Yang tadi saya katakan bahwa dana itu untuk operasional. Gitu loh. Gak ada buat kader? Gak ada. Cuman kita punya inisiatif karena kita punya dana untuk posyandunya. Jadi sebagian dana itu kita untuk kader. Lelah kader. Gak banyak sih. Paling 50-50 yang penting kebagian. Posyandu itu ada setahun sekali. Ada dari provinsi ada. Ada dari Depok sendiri ada. Untuk posyandu 4 juta setengah. Kalau dari Depok dari provinsi itu sekarang dia dinaik 2 juta. Apa ya? Transport kader itu 100 ribu. Pertahun. Itu biasanya keluarnya di beda tempat. Di beda. Ada dari puskesmas. Kasih. Nah. Itu dia yang permasalahannya. Kader itu bisa digaji sama siapa. Yang itu yang agak sulit sekarang. Nah. Mungkin mekanisme itulah yang harus dicari. Bagaimana cara agar kader itu bukan sebagai sukarelawan. Tapi kader itu bisa digaji. Mungkin yang pemerintah di atas lah ya. Yang bisa memutuskan pola seperti apa yang harus dibuat. Sehingga kami yang dibantu oleh kader ini bisa kader-kadernya mendapatkan kesejahteraan ataupun digaji seperti itu. Dalam skala yang lebih besar di tingkat kebijakan untuk kesehatan. Harusnya kader ini dilihat sebagai suatu kekuatan. Sebuah kekuatan yang bisa menunjang ekosistem kesehatan yang ada di layanan kesehatan primer. Jadi tidak dilihat sebagai entitas atau kelompok yang terpisah. Nah bagaimana caranya supaya mereka tergabung bisa dalam ekosistem ini. Pertama kapasitas dan kemampuannya melakukan pekerjaan itu harus ditingkatkan, ditambah. Karena tadi yang biasanya tetangga memang biasa tinggal di komunitas tertentu. Sifat pekerjaannya yang relawan, yang sukarela. Membuat kapasitas mereka kurang diperhatikan. Kedua, pengorganisasian dari sebuah kelompok yang jumlahnya sangat besar. Dan punya peran strategis terhadap keberlangsungan pembangunan kesehatan secara umum. Mestinya juga diperlakukan secara khusus. Kita selama ini melihat, oke kalau dia relawan biarin aja dong dia mengorganisasi diri sendiri. Tapi menurut saya kader kesehatan ini adalah kelompok relawan yang punya peran strategis. Sehingga tidak bisa dibiarkan dia mengorganisasi dirinya sendiri, dilepas begitu saja dan tidak dianggap bagian dari sistem. Saya sih berharap mereka nggak lebih termotivasi dengan dana itu ya. Kerjanya lebih bagus. Karena kita kalau udah dianggap-anggap aja gitu. Kita udah dikasih support, masa iya kita mau akan malah melemahkan nggak mungkin. Saya pengen teman-teman saya lebih lagi bekerjaannya. Karena kerjaannya luar biasa banget loh. Yang tadi katanya ada kan 4 L. Lo lagi, lo lagi, lo lagi dan itu memang iya. Karena susah nyari kader mbak. Susah banget, nggak semua. Kan nggak semua orang mempunyai jiwa yang seperti itu. Nyari orang-orang yang memang mau melakukan sesuatu dengan keinginannya sendiri, keikhlasannya sendiri tanpa melihat, tanpa mengharapkan sesuatu, susah. Saya suka, pokoknya yang membuat saya bertahan ya karena menyukai itu. Saya punya teman-teman yang luar biasa. Jadi kalau misalnya saya nggak jadi kader mungkin saya udah nggak tahu deh kayak mana deh gitu. Jadi saya kan bisa happy ketemu dengan banyak orang. Ketemu dengan teman-teman yang berbeda, kalau lagi ada pelatihan-pelatihan. Saya gini, sebenarnya saya sasati selagi saya masih bisa, ya. Tenaga saya dan manfaat untuk orang lain, saya akan tetap. Karena itu menjadi satu pahala untuk saya. Kan orang, apa namanya, rezeki itu ya bukan hanya memberi menjadi pahala, tenaga pun menjadi pahala. Ya kelakuan yang penting itu kebaikan membantu orang itu nggak pahala. Dulu cita-cita saya sih pengen punya toko aja sih, pengen punya warta gitu ya sama. Pengen punya, saya kan dulu sempet di clothing 8 tahun. Oh dan dulu juga saya gabung di si Noah juga dulu. Isi Noah, Noah, Noah band gitu. Ya saya dipegang merchandise-nya juga dulu. Saya sempet nge-band gitu lah sama teman-teman lah. Harapan saya adalah, saya ingin lebih banyak tenaga profesional muda kesehatan yang mau terlibat sebagai kader kesehatan. Jadi membuat wadah yang namanya kader kesehatan itu menjadi sesuatu yang keren, yang punya masa depan, bisa dijadikan tempat untuk menyalurkan jiwa-jiwa altruis para generasi muda yang sekarang sekolah di bidang kesehatan. Dan juga ada kaderisasi dari kader tanpa menghilangkan komunikasi antar generasi. Nama saya Arifan Hanya Pratama, umur 20 tahun. Saya dari Kalang Taruna, Soekabunga, dan dari Kadir Kesehatan Puskir Puskir Soekabunga di Kota Bandung. Kenal sama Puskir Semas, almarhum adik. Itu sebelum aku di Kalang Taruna, aku bisa kayak gini kan almarhum adik gitu. Sakit kizi buruk, dibantu sama Puskir Semas. Dari umur 2 bulan sampai di rumah sakitnya pun dibantu oleh Dinsos, sama rumah yatim. Ini ucapan terima kasih, apa namanya itu ya? Sebagai apresiasi, udah mau ngurus adik gitu. Dari umur 2 bulan sampai meninggalnya, itu di rumah sakit. Sampai disekolahin sama pihak kelurahan, sama pihak kecamatan, sampai dikasih beasiswa sampai S1. Yang Puskir Semas ada program lagi dan merekrut lagi adik kelas-adik kelas mungkin ya. Mudah-mudahan bisa lebih dari aku dan yang lainnya, yang angkatan aku. Mudah-mudahan tahu rasanya bagaimana sih hidup di masyarakat sebenarnya. Dan yang gimana sih hidup berbaur sama masyarakat itu. Pemerintah punya kewajiban untuk memberikan pelatihan, memberikan insentif yang lebih dan lain sebagainya. Itu harus dilihat sebagai investasi. Karena investasi kepada para kader ini akan bersifat sustainable atau berkelanjutan. Dan tidak sebanyak investasi pada layanan kesehatan sekunder atau di rumah sakit yang menuntut investasi besar untuk sebuah alat atau apapun yang lain. Investasi secara konstan, kembali lagi secara konstan, jumlahnya juga tidak terlalu besar kepada para kader. Tetapi memastikan di dalam masa depan menuju Indonesia yang nanti lebih baik kesehatannya. Ini yang harus kita olah bersama dari sekarang. Terima kasih. 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 Terima kasih.